Maria Purba, wanita berusia 34 tahun asal desa Tika-Tika, Kejamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, kami siang melaporkan suaminya WE, Kepolda Bengkulu, lantaran melakukan tindak pidada kekerasan dalam perubah taga. Diceritakan korban kepada RBTV, ia dan WE yang baru menjalani pernikahan sekitar 6 bulan ini, dan sang suami memang kerap melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Bahkan kejadian tersebut sudah dialami korban sejak awal menikah hingga dirinya melapor ke Polda Bengkulu. Korban dan suaminya itu masih tinggal di rumah keluarga WE yang di Jalan Semangka, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Lalu tanggal 17 Agustus 2024 lalu, korban menanyakan kepada sang suami kapan mereka pindah dan mengajak untuk mengontra. Namun keduanya justru cekcok dan WE terpancing emosi kemudian memukul wajah korban. Membenturkan kepala korban ke dinding hingga wajah dan kepala korban memar. Serta menendang kaki korban yang saat itu dalam proses penyebuhan karena patah tulang. Itu awal mula kejadian apa? Karena saya mempertanyakan kapan kita ngontrak. Karena satu rumah dalam keluarga itu tidak ada yang enak. Jadi aku meminta dia itu dia ngontrak. Di situ dia emosi mengukul yang ku. Berarti sebelum kejadian ini kita tuh tinggal... Sebelum kejadian itu kami sudah sering bertengkar dan dia selalu mengukul yang ku. Ditambahkan korban, selain kerap melakukan KDRT kepadanya, WE juga suka berbain wanita alias selingkuh. Hal itu kemudian membuat wanita ini tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan WE kemudian melapor ke Polresta Bengkulu. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.